Misteri Kapal Layar Panca Warna Jilid 27 Satu hal harus kau ingat, kalau kita ingin lekas tiba di Pek Cui Kiong, tenaganya kita butuhkan untuk penunjuk jalan, akhirnya Po Giok menghela nafas dan melepaskan pegangannya. Berubah air muka Banlo Hu Jin, teriaknya keras aku harus menunjukkan jalan. Aku tidak tahu di mana letak Pek Cui Kiong kalau benar kamu tidak tahu letak Pek Cui Kiong, maka kamu ini manusia yang tidak berguna, tepat, nenek tua seperti diriku memang tidak berguna, sampai anak juga tidak mengakui diriku sebagai ibu kandungnya, orang yang tidak berguna hanya menghabiskan langsung saja di dunia ini. Kalau kamu orang pintar, coba kau pikir, bila benar kamu tidak berguna bagi kami, apa akan aku biarkan kamu hidup di dunia? Banlo Hu Jin sudah berdiri, mendadak ia jatuh lemas dan duduk di tanah, wajahnya pucat, aku. Di mana letak Pek Cui Kiong, ucap Siao Kong Cu tertawa, sudah teringat olahmu mendadak Banlo Hu Jin membalik tubuh lalu berlutut dan menyembah, Siao Kong Cu yang baik, ampunilah orang tua yang tidak berguna ini, kalau aku membawa orang ke Pek Cui Kiong, coba kau pikir, apakah aku bisa hidup kalau tidak membawa kami ke sana, sekarang juga jiwamu melayang, ampun, ampun Nona, aku tahu engkau orang baik, tidak akan memaksa orang tua, aku sudah tua, janda lagi, putra tunggal pun meninggalkan aku. Sungguh luar biasa bahwa nenek tua yang gemuk ini ternyata mencucurkan air mata, menangis sedih. Namun betapapun ia menangis sedih, betapa kasihan keadaannya, Siao Kong Cu hanya menatapnya dengan senyum dingin. Banlo Hu Jin bicara sambil menangis, menangis sambil meratap. Tapi senyum yang menghias wajah Siao Kong Cu tidak pernah berubah. Mendadak Banlo Hu Jin menyeka air mata, desisnya geram, budak busuk, apa benar aku tidak bisa memhujukmu Siao Kong Cu tertawa, boleh kau coba lagi, air mata, tidak bercucuran lagi, mendadak Banlo Hu Jin berdiri. Baiklah, budak busuk, anggaplah aku yang kalah, boleh mengikuti aku saja, memangnya sejak mula kamu harus menyerah kalah, tapi perjalanan ini amat jauh dan lama, sepanjang jalan kalau ada kesempatan aku orang tua pasti melarikan diri. Nah, jangan harap kamu dapat membekuku lagi, jangan khawatir, ucap Siao Kong Cu tertawa, bila kau dapat lolos dari tanganku anggaplah kau yang liai, aku tidak akan mencarimu lagi, baiklah, aku percaya kamu tidak akan menjilat ludahmu sendiri, dengan menegahkan kepala Banlo Hu Jin berjalan di depan dengan langkah lebar. Diam-diam Po Giok mengangguk kepala, sekilas ia melirik lalu menghampiri Siao Kong Cu, terima kasih, katanya lirih. Siao Kong Cu melotot sekali, sikapnya seketika berubah, tawanya yang menghias bibir tadi seketika sirna tak berbekas suaranya juga dingin, buat apa terima kasih padaku? Apa yang kulakukan ini bukan untukmu, Po Giok melengong, tapi, tapi engkau mengantarmu ke Pek Cui Kiong adalah kewajibanku, kecuali itu antara kita sudah tiada sangkut paut lagi kau tidak usah berterima kasih padaku, aku pun tidak akan berterirna kasih kepadamu. Tapi, tadi kau bilang, tadi? Hektometer, apa yang terjadi tadi sudah lalu, bukan saja kamu tidak mampus, aku juga tidak mati. Maka lupakan saja obrolan tadi, mendadak ia putar tubuh mengejar Banlo Hu Jin yang sudah melangkah agak jauh. Po Giok melengong di tempatnya, menyengir lucu, akhirnya ia geleng-geleng kepala. Banlo Hu Jin terkenal licin dan lici, nenek bunta ini selalu membanggakan diri sendiri, tapi, kali ini tergenggam di tangan Xiao Kong Chu, dia benar-benar mati kutu. Padahal dia sudah gunakan segala kemampuannya tetap tidak mampu lolos dan tangan Xiao Kong Chu. Tengah malam, jelas ia lihat Xiao Kong Chu sudah tidur pulas, tapi begitu dia membalik tubuh dan berdiri, kedua mati Xiao Kong Chu segera terbuka dan mengawasinya. Seolah-olah tali tambang yang tidak kelihatan membelenggu tubuhnya, sedikit dirinya bergerak, Xiao Kong Chu lantas merasakan dan waspada. Pagi harinya, Banlo Hu Jin ingin buang air besar. Silakan, Xiao Kong Chu berkata dengan tertawa. Melihat Xiao Kong Chu tidak mengikuti dia, diam-diam Banlo Hu Jin bergirang, begitu pintu kakus ditutup, bergegasia lolos keluar lewat jendela belakang. Siapa tahu Xiao Kong Chu sudah menghadang di depannya, katanya tersenyum dengan menggendong tangan, wah, cepat amat kecuali tidur dan masuk kakus, Xiao Kong Chu yang bermata bundar bening dan bercahaya itu seolah-olah selalu mengawasi dan mengikuti setiap gerak-geriknya. Pernah Banlo Hu Jin sengaja putar kayun lewat perjalanan pegunungan yang jauh dan sukar. Seperti sengaja dan tidak sengaja Xiao Kong Chu bergumam sendiri, jalan pendek enak ditempuh hanya orang goblok yang cari jalan sukar dan putar kayun. Mau lari tidak bisa lari, kenapa membuang waktu dan tenaga, kan lebih enak langsung ke tempat tujuan, setiba di sana, siapa lagi yang akan merintangi diap pergi, dua-tiga hari perjalanan lagi, akhirnya Banlo Hu Jin baru menyerah, tunduk lahir batin. Dengan tawa getiria berkata, Xiao Kong Chu, lebih tepat kau jadi Xiao Cho Kong, kakek mo yang kecil, selama hidup nenek belum pernah mengalah kepada orang lain, kali ini aku betul-betul menyerah kalah ah, jangan terlalu memuji. Berapa lama lagi kita akan sampai di Pek Cui Kiong kira-kira dua hari, ya paling lama dua hari lagi, Po Giok menimrung, apakah Pek Cui Kiong di wilayah Tionggo Andaulu engkau pun berada di sana, sahut Banlo Hu Jin. Po Giok menghela nafas, berita yang tersiar di Kang Ou menggambarkan tempat itu amat misterius sehingga orang berkesimpulan bahwa Ngao Hing Mokiong berada di atas puncak suatu gunung malaikat di luar lautan. Lalu bagaimana kesanmu sekarang tanya Banlo Hu Jin? Sekarang, menurut pematku Ngao Hing Mokiong tidak lebih hanya merupakan bangunan yang mirip ke lenteng yang tersembunyi di suatu pegunungan yang sukar ditemukan, mungkin juga bentuk bangunannya lebih megah dan mentereng dibanding ke lenteng umumnya, lalu dengan tersenyum ia balas tanya, Apa betul tebakanku ada sementara benda atau bangunan di dunia ini yang biasa dan awam? Demikian ucap Banlo Hu Jin perlahan, tapi setelah bentuk aslinya tersiar luas dari mulut ke mulut, lama-kelamaan bertambah bumbu, lalu berubah menjadi misterius. Ditambah hayalan orang yang mendengarnya, maka persoalannya menjadi lebih menarik dan bukan mustahil akhirnya menjadi suatu legenda. Bukankah tadi aku sudah bicara demikan, ujar Pogiyok tertawa. Akan tetapi sesuatu yang dikira hanya tumbuh dan ada dalam legenda itu juga secara nyata ada di dalam dunia fana ini. Kalau tidakkah saksikan sendiri semua kenyataan itu, betapapun sukar mempercayainya. Tergetar hati Pogiyok, apakah demikian halnya dengan Ngao Hing Mokiong? Banlo Hu Jin menjawab ogah-ogahan, kapan aku orang tua pernah bilang demikian lalu. Gou Hing Mokiong itu sebetulnya, kalau tiba saatnya akan kau hadapinya sendiri, buat apa sekarang buru-buru ingin tahu aku hanya ingin, senyum misterius menghias ujung bibir Banlo Hu Jin. Sekarang lebih baik tiada sesuatu keinginan dalam benakmu, jangan pula kau pikirkan, apapun yang akan terjadi, setelah kau lihat Ngao Hing Mokiong kau pasti akan terkejut, apa betul Gumam Pogiyok benarkah terkejut, seperti Linglung Pogiyok beranjak ke jendela, sesaat ia termenung lalu bergumam pula. Sekarang, pihak HW Mokiong pasti menyangka aku ingkar janji atau hilang, mereka pasti sibuk mencariku kemana-mana. Sementara Tijan Tutiang dan lain lalu setiba di Taibing Ho pasti ubek-ubekan mencari jejak anak buah HW Mokiong. Mereka juga pasti tidak menduga bahwa diam-diam aku berangkat tanpa meninggalkan jejak. Coba kau tebak apakah mereka mampu dan berhasil pergi ke Pek Cui Kiong demikian tanya Banlo Hu Jin. Wah, sukar dikatakan, demikian ujar Pogiyok sambil menghela nafas panjang, tapi ku harap mereka gagal ke tempat itu. Mendadak seorang berkata dengan tertawa sinis, ku rasa kamu akan kecewa kalau menduga demikian. Waktu itu, mereka berada di sebuah hotel kecil di suatu desa yang terletak di kaki gunung. Malam sudah larut, jendela di kamar mereka masih terbuka, tak jauh di luar jendela adalah sebidang hutan bambu. Suara tawa itu berkumandang dari dalam hutan bambu, tawa yang mengiriskan mereka yang bernyali kecil. Bergegas Banlo Hu Jin lompat ke tepi jendela serunya, si, siapa di luar bukan hanya air mukanya berubah, suaranya juga gemetar. Pogiyok justru tersenyum, siapa dia, memangnya tidak bisa kau tebak siapa. Siapa dia tanya Banlo Hu Jin. Dengan menahan suara Pogiyok membentak, hawe emosin, tidak lekas keluar gelak tawa nyaring bergema dalam hutan bambu, pendengaran yang tajam. Sungguh tajam telingamu, di tengah gelak tawa yang menusuk pendengaran, seorang muncul dengan langkah santai di bawah penerangan bintang, sekujur tubuhnya ibarat gumpalan bara iblis yang menganga. Kebetulan sekali kau datang, aku. Apa yang kau ucapkan tadi semua salah, demikian tukas hawe emosin dengan tertawa, sejak mula aku yakin kamu tidak akan ingkar janji dan tidak mungkin hilang, jadi aku tidak perlu susah payah mencari jejakmu. Lalu, dari mana kau tahu aku berada di sini? Tanya Pogiyok heran. Ada siyao kongcu yang selalu mendampingimu, mana mungkin aku kehilangan jejakmu demikian kata hawe emosin, memang kamu tak bisa menemukan aku, tapi setiap saat aku bisa menemukan kalian, mendadak berubah air muka Pogiyok matanya melirik ke arah siyao kongcu. Ternyata, ternyata sepanjang jalan ini kau tinggalkan tanda rahasia. Betul, dingin suara siyao kongcu, kenapa terkejut aku, aku kira kau beritahu padaku, beritahu padamu. Kenapa aku harus memberitahu padamu? Bukankah aku sudah bilang, ini kewajiban dan tanggung jawabku, kecuali itu antara kita tiada sangkut paut urusan lain lagi, agak lama Pogiyok termenung, akhirnya ia menarik napas panjang, betul, akulah yang salah, hawe emosin, mendadak Pogiyok menghardik dalam hal apa kau bilang aku akan kecewa. Kamu berdoa semoga Tijan dan kawan-kawan gagal pergi ke Pek Cui Kiong, padahal mereka sejak lama sudah berangkat, malah sekarang mungkin. Mereka sudah berangkat? Siapa yang memberi petunjuk kepada mereka siapa lagi kalau bukan aku, kan, engkau? Bukankah semula engkau tidak ingin mereka ke sana? Kenapa sekarang, hawe emosin menyeringai, kalau mereka bertekad mengantar kematian, apa susahnya aku bantu menyempurnakan harapan mereka? He he, sembilan anak buahku telah mereka bunuh secara kejam, walau aku tidak mampu menuntut balas, tapi tipu meminjam tenaga atau senjata orang lain untuk membunuhnya, ha ha ha, ha ha ha. Pogiyok berdiri diam di tengah gelak tawa orang seperti linglung. Lama kemudian baru menggumam, apa salahnya kalau sudah ke sana? Dengan bekal kufu mereka, tempat mana di dunia ini yang bisa merintangi mereka. Kemana pun mereka pergi, pasti tidak mudah kecundang, apalagi dirugikan, mendadak Banlo Hujin juga tertawa, sungguh menggelikan, sungguh menggelikan apa yang menggelikan tanya Pogiyok dengan muka masam. Orang lain tidak aku tertawakan, aku hanya tertawa dirimu, jawab Banlo Hujin. Dalam hal apa aku mencertawakan aku yakin kau tahu nasib mereka tentu amat jelek, umpama belum mati juga akan luka parah, tapi kamu pura-pura pikun, menipu diri sendiri untuk menghibur hati nan sedih, tapi aku bicara secara nyata, bentak Pogiyok. Nyata jengek Banlo Hujin, hehehe, coba jawab pertanyaanku, bagaimana kemampuan Hwe Mosin, Bok Long Kun dan lain-lain dibanting Tijan dan kawan-kawannya? Kalau Hwe Mosin dan lain-lain terusir keluar seluruhnya, apalagi Tijan. Belum habis Banlo Hujin bicara, mendadak Pogiyok menerobos keluar lewat jendela, lompat ke hadapan Hwe Mosin, sekali raih diarmut lengan orang, teriaknya, sudah berapa lama mereka berangkat ke sana Hwe Mosin menyeringai, sudah berapa lama, sudah cukup lama. Umpama sekarang kau susul ke sana juga tidak keburu lagi, bergetar tubuh Pogiyok setelah terlonggong sesaat lamanya, dia membentak, di mana sebetulnya letak Pek Cui Kiong. Sekarang boleh kau jelaskan bukan kalem suara Hwe Mosin, sekarang angkatlah kepalamu. Perlahan Pogiyok angkat kepalanya, tampak bintang bertaburan di angkasa dan bayangan puncak gunung di kejauhan sana, tanyanya, memangnya kenapa kalau aku angkat kepala apa yang kau lihat? Tanya Hwe Mosin. Langit. Bintang. Tanda petik. Masih ada yang lain masih ada, gunung, mega. Mendadak tergerak hatinya, apakah Pek Cui Kiong terletak di atas Taihang San ya? Tidak salah, Hwe Mosin mengangguk. Pogiyok berputar seperti hendak melayang ke atas gunung. Tapi Hwe Mosin lantas berkata, bila seorang diri kesana, umpama kau cari 3-5 bulan juga tak bisa menemukannya, kenapa tanya Pogiyok tidak mengerti. Serius suara Hwe Mosin, meski di atas gunung dan di tengah mega yang tidak diketahui letaknya, namun Taihang San merupakan ereng pegunungan yang panjangnya ratusan li, seorang diri menjelajah setiap puncak gunung, mungkin 3-5 bulan pun tidak akan berhasil, lalu dengan suara dingin ia menyambung, umpama sudah kau jelajah setiap puncak gunung itu juga belum tentu dapat menemukannya, Pogiyok membanting kaki, kalau demikian kenapa tidak lekas kau bawa aku? Hai, berhenti mendadak siyao kongcu menghardik. Diam-diam ban lo hujin menggermat mundur dan menyelingap keluar hendak melarikan diri. Katanya dengan menyengir, sudah ada Hwe. Hwe kiongcu yang menunjukkan tempatnya, nenek tua sudah selesai tugas, siapa bilang kamu boleh pergi, bentak siyao kongcu. Lo, kan sudah ada penunjuk jalan, memangnya tenagaku masih diperlukan pandanglah muka bantai hiap, biarlah dia pergi, kata Pui Po Giok. Betul, nona baik, bebaskanlah aku ini, pintaban lo hujin dengan nada kasihan. Membebaskan engkau perlahan suara siyao kongcu, supaya kau punya kesempatan lari ke Pek Cui Kiong untuk memberi kabar. Supaya kau dapat menjebak kami di sepanjang jalan ini lalu dengan tertawa dingin dia menyambung kalau orang lain memang harus aku bebaskan, tapi terhadapmu, tidak bisa. Tingkah polamu terlalu banyak, ada-ada saja yang bisa kau lakukan, terpaksa harus selalu aku dampingi baru lega hatiku. Ban lo hujin mundur beberapa langkah dan duduk lemas di kursi, gumamnya, kenapa kau ingin mencelakaiku? Kenapa ingin mencelakaiku ini yang dinamakan karma, salahmu sendiri kenapa dulu sering mencelakai orang lain demikian jengek siyao kongcu. Ban lo hujin menghela nafas mendadak ia meraup segenggam kacang lalu dijejalkan ke mulut. Sepanjang jalan setiap saku di badannya sudah terisi penuh berbagai makanan kesukaannya. Apapula yang ingin kau katakan tanya siyao kongcu. Sambil mengunyah kacang ban lo hujin bergumam apapula yang harus aku katakan? Anggaplah aku yang sebal berhadapan denganmu. Aneh juga orang lain bila jengkel atau murung tentu tiada nafsu makan sebaliknya tatkala sedang murung atau gugut dan khawatir, aku justru ingin makan, kabut tebal. Di tengah kabut tebal itu po giyok naik ke atas gunung pagi-pagi sekali, sejak di bawah gunung dia seperti sudah dibungkus oleh kabut tebal yang putih dan lembab. Kini mereka sudah tinggi di puncak gunung, seperti di awang-awang, susah lagi memberdakan mega atau kabut yang membungkus tubuh mereka. Akhirnya hawe emosin mengundurkan diri, sebelum pergi ia berkata, aku tidak perlu ikut naik ke atas gunung, lebih tepat aku menunggu kabar gembira saja di bawah gunung. Walau ada siau kong cu dan ban lo hujin di sampingnya, tapi berada di puncak gunung yang tinggi dan diliputi mega yang tebal ini, perasaan pui po giyok menjadi sepi dan hambar. Namun di samping sepi dan hambar hatinya juga terharu dan berkobar pula semangatnya bila melepas pandang menghadapi gunung gemunung yang megah. Mendadak ia berpaling dan bertanya, menuju kemana lagi ban lo hujin juga seperti mabuk oleh keindahan alam semesta, sekenanya ia menuding ke atas po giyok mendungak memandang ke arah yang ditunjuk. Hanya mega melulu. Ban lo hujin menuding gumpalan mega tebal di atas, mega yang putih. Po giyok berkerut alis, apa tidak salah arah tidak salah, sahut ban lo hujin. Tapi di sana tiada jalan, hanya mega melulu, ban lo hujin mengunjuk senyum misterius, suaranya kalem, istana raja dalam dongeng, sepantasnya kan berada di puncak gunung yang dibungkus mega, puncak gunung di tengah mega. Seru po giyok terbelalat. Betul, puncak gunung di tengah mega, seperti bergantung di awang-awang, berubah air muka po giyok, Maksud munggol hin kiong itu hanya ada dalam legenda seperti di tengah awang-awang kosong adalah isi, tulen adalah palsu, nenek ini adalah gila, jangan percaya obrolannya, demikian bentak siau kongcu. Betul, ban lo hujin terloroh-loroh, aku sudah gila, aku gila, tapi dalam keadaan dan situasi seperti ini, kamu tidak boleh gila, lekas. Jam berapa sekarang mendadak ban lo hujin bertanya, mungkin sudah lewat tengah hari, sahut po giyok. Hampir tiba, saatnya hampir tiba, segera kau akan melihatnya, kapan kalau belum tiba saatnya, gelisah juga tidak berguna, habis bicara ban lo hujin lantas duduk di tanah. Meski amat gelisah tapi po giyok tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu ia angkat kepala terasa gumpalan mega makin tebal. Tapi dari tengah gumpalan mega putih itu, meski lambat tapi pasti muncul segumpal cahaya tujuh warna. Gumpalan warna itu makin besar dan benderang, berbagai jenis pemandangan indah dari puncak gunung yang mempesona, permai lagi semarak. Tapi arah yang dituding ban lo hujin tadi masih gelap diliputi gumpalan mega putih tebal. Mendadak selarik sinar kuning emas yang terang menyobek ketebalan mega yang bergulung-gulung itu menembus dan menghancurkan pancaran cahaya tujuh warna itu. Waktu po giyok mengawasi tempat cahaya kuning emas itu seketika ia berjingkrak kaget. Sebuah jalan beranak tangga batu yang tidak terhitung banyaknya, secara ajaib muncul di tengah mega di bawah penerangan cahaya kuning emas itu tampak berkilauan menyilaukan mata. Po giyok terlongong menghadapi pemandangan yang luar biasa ini, ia berdiri bagai linglung dan menahan napas. Haya, memang benar di sana, siau kongcu berteriak kaget. Itulah puncak di tengah mega, itulah keajaiban mega, sepanjang tahun puncak itu tersembunyi di tengah mega, setiap hari hanya muncul sekali dalam waktu sekejap saja, aneh sungguh ajaib. Sungguh menakjubkan, po giyok menarik napas panjang. Ban lo hujin bergumam, sekarang kau percaya bukan, di dunia ini ada sesuatu yang mendekati dongeng, betapa besar kekuatan yang maha kuasa menciptakan alam semesta ini, orang-orang pintar seperti kalian juga tidak dapat membayangkannya, mengawasi puncak di tengah mega, anak tangga yang berkilauan di timpa cahaya kuning, tanpa sadar po giyok berdiri diam hingga sekian lama tanpa bergerak. Sementara itu, cahaya kuning yang semula benderang itu sudah mulai redup dan guram. Mendadak ban lo hujin melompat bangun, teriaknya keras, kalau ingin naik lekas ke atas, dalam sekejap saja anak tangga itu tidak kelihatan lagi dan tertutup awan, tempat po giyok berdiri sebetulnya sudah di pucuk gunung. Tapi puncak di tengah mega itu ternyata lebih tinggi lagi. Mengikuti ban lo hujin po giyok dan siyao kong cu sudah berjalan hampir satu jam, melewati hutan yang menyesatkan, memasuki lembah dan melampaui puncak terjal. Lalu anak tangga yang mirip lukisan itu mendadak muncul di depan mata. Anak tangga batu yang tidak terhitung jumlahnya. Po giyok kerahkan segala kemampuannya, namun sukar melihat jelas puncak di atas. Puncak gunung yang dibungkus mega itu seperti mencakar langit. Di depan anak tangga batu terdapat sebuah pintu yang terbuat dari batu hijau, pada daun pintu berukir huruf merah yang berbunyi tangga langit ke puncak sesat. Setiba di sini kelakuan dan sikap ban lo hujin tampak berubah secara drastis, berubah seperti seorang lain. Dengan menunduk kepala ia mulai menaiki anak tangga, setiap langkahnya amat berat seperti diganduli beban ribuan kati. Anak tangga itu licin, kedua sisinya dipagari tetumbuhan aneka ragam dan belum pernah dilihat oleh Po giyok maupun Siao Kongcu. Puluhan undakan kemudian, di antara semak kerumpu tampak berserakan kutungan pedang, golok, tulang manusia dan senjata lain. Anehnya tetumbuhan di sini tumbuh subur dengan warna yang ragam, hitam kelam, sebaliknya nama tulang-tulang manusia itu putih menyolok. Dengan suara gemetar ban lo hujin bergumam, sudah kau lihat? Mereka adalah orang-orang yang berangan-angan masuk ke Pek Cui Kiong. Ketahuilah nama besar dan kedudukan para korban itu pada masa hidupnya pasti tidak kalah dibanding Pui Po Giok. Sekarang, Po Giok mengerut kening, apakah di sini tidak dapat mengebumikan? Kenapa harus dikebumikan? Biar berserakan untuk tontonan orang-orang yang tidak tahu diri supaya mereka mundur teratur, padahal umpama kau tahu diri dan mau mundur dari sini juga jangan harap dapat turun dengan selamat. Kurasa belum tentu, kalau sekarang aku putar balik, siapa yang tahu ucap Po Giok? Kau kira orang macam apa Pek Cui Nio itu? Beliau adalah tokoh yang serba bisa, tiada sesuatu yang tidak bisa dilakukannya, tiada sesuatu yang tidak diketahuinya. Kau kira setelah ada di sini tiada orang tahu kedatanganmu, padahal sejak timbunan niatmu datang kemari beliau sudah mengikuti gerak-gerikmu, mendadak Po Giok terbahak-bahak, agaknya omonganmu itu bukan ditujukan kepadaku saja. Kau tahu membawa orang kemari adalah suatu dosa, maka kamu berusaha menjilat pantat, dengan harapan dia mendengar omonganmu, adalah. Kau kira beliau tidak mendengar tanya Banlo Hujin? Dia bukan malaikat bewata, mana mungkin mendengarnya ku kira usahamu akan sia-sia belaka. Belum habis Po Giok bicara, mendadak didengarnya seorang berkata, dalam hal ini kaulah yang keliru, suaranya lirih, lembut lagi merdu namun jelas dan tajam. Padahal di sekeliling tiada orang lain kecuali mereka bertiga, namun suara itu seperti mengiang di samping telinga. Kini Po Giok betul-betul terperanjat, cepat ia berhenti. Suara itu berkata pula perlahan, kamu sudah takut bukan? Tidak berani naik ke atas kalau Po Giok berdiri diam di tempatnya, sebaliknya Banlo Hujin sudah berlutut dan menyembah. Maklum, di atas tangga langit yang dibungkus mega, suara lembut itu seperti memiliki daya geib yang membuat orang lupa daratan. Tapi bukan rasa takut atau hormat yang menghias wajah Po Giok, ia justru bersikap haru, bergairah dan maklum, seperti sudah tahu duduk persoalannya. Terdengar suara itu berkata pula, Ban Ui Eng, angkat kepalamu, Ui Eng adalah nama Banlo Hujin waktu masih perawan. Banlo Hujin tidak ingin angkat kepala, tapi dia tidak berani tidak angkat kepala. Kau tahu apa dosamu? Bentak suara itu pula. Gemetar suara Banlo Hujin, ku tahu dosaku, aku tidak boleh membawa orang kemari, mohon engkau orang tua mengampuniku, ampuni diriku, mengampunimu dosis suara orang itu geram. Banlo Hujin mengangguk hingga jidatnya membentur tangga batu, suaranya gemetar lagi serap, ampunilah aku, aku sudah tua, tidak berguna, aku hanya seekor anjing tua yang tidak berguna lagi, tiada artinya engkau orang tua membunuhku, ratapan Banlo Hujin bergema cukup lama tanpa memperoleh reaksi. Agak lama kemudian baru suara itu berkumandang pula, ya, enyahlah kau. Orang macamu memang tidak setimpal kebunuh, Banlo Hujin kegirangan, terima, terima kasih atas kemurahan hatimu, suara itu berkumandang lagi, tapi setelah turun gunung kamu harus terus berjalan dan tidak boleh berhenti. Tidak boleh menoleh, menyingkir jauh keluar lautan, sebelum berlayar dilarang bicara meski hanya sepatah kata saja, Banlo Hujin menyembah berulang-ulang sambil mengiakan. Kini suara itu, lebih kalem, sepatah kata saja berani kau bicara pasti ku tahu, bila masih berani. Tinggal di Tiong Toh, aku pun akan tahu waktu itu ingin mati pun jangan harap lagi, tenggorokan Banlo Hujin terasa kering lidah pun keluh, sekuat tenaga ia berusaha menjawab, tapi sepatah kata pun tidak mampu bicara, yang terdengar hanya suara mirip perintihan binatang buas yang kesakitan. Baiklah, enyah kau Banlo Hujin lompat berdiri, tanpa menoleh bergegasia lari turun ke bawah, melirik pun tidak berani ke arah Pogiyok atau Siau Kongcu, entah senang atau karena ketakutan, langkahnya yang gugup itu menjadi lemas, jadi turunnya itu bukan lagi lari tapi menggelinding ke bawah. Mendadak suara itu memanggil dengan suara lebih perlahan, Pui. Pogiyok baru sekarang Pogiyok tersentak kaget, sahutnya kau, kau kenal diriku. Suara itu tertawa, sudah tentu aku mengenalmu meski masih jauh ribuan li, aku sudah tahu kau pasti datang, segala persoalan tak mungkin bisa mengelabdobi aku. Apa kamu kejut? Suara yang misterius itu untuk pertama kali tertawa riang dan bangga. Siau Kongcu yang juga perempuan sampai keseng-sem mendengar tawa yang merdu itu. Pogiyok menghela nafas, agaknya engkau memang orang luar biasa, kalau sekarang kau putar balik masih kuberi kesempatan, demikian kata suara itu. Apa benar? Kukira sudah tidak keburu lagi, sahut Pogiyok tertawa. Coba angkat kepalamu. Waktu Pogiyok angkat kepala, dilihatnya tak jauh di depan ada sebuah pintu besar yang menggantung tinggi di atas, langit-langit yang berbentuk bundar itu tampak megah dan cemerlang, endah mempesona. Di atas pintu itu berukir beberapa huruf yang berbunyi, sekali masuk pintu ini akan menjadi manusia padat penipisan yang akan datang, sudah kau lihat jelas tanya suara itu. Huruf-huruf segede itu, masa tidak aku lihat jelas sahut Pogiyok tertawa. Kau masih berani masuk kalau tidak berani, aku tidak akan naik kemari, suara itu menghela nafas, ku harap kamu tidak menyesal nanti, lalu suara itu pun sirna secara aneh, tidak terdengar lagi. Pogiyok menoleh ke arah Siao Kong Chu, lalu melangkah lebar ke sana. Pogiyok maklum sekali dirinya memasuki pintu gerbang itu, umpama dapat pulang dengan hidup, nasib dirinya selama ini juga pasti akan berubah, atau mungkin akan menipis kembali jadi manusia pada penjelmaan lain. Tapi dia melangkah lebar sambil membusungkan dada, tidak ragu, tanpa curiga rasa takut Banlo Hu Jin terhadap majikan Pek Cui Kiong boleh dikatakan sudah meresap tulang sum-sum. Nenek buntah ini memang tidak berani berhenti meski hanya selangkah juga tidak berani menoleh, dia terus berjalan, sampai tidur dan istirahat juga tidak berani, rasa takut bagai pecut yang selalu menghajar tubuhnya. Kekuatan rasa takut itu terkadang memang dapat mengalahkan segala rintangan. Setiba di kota Kiho, keadaannya boleh dikata sudah tidak keruan. Kiho adalah satu kota di tepi sungai kuning, di sana ada dermaga yang cukup besar, dari sini berlayar ke lautan hanya memerlukan waktu beberapa hari, maka kapal-kapal yang berlabuh di sini cukup banyak dan ramai. Tongkat panjang Banlo Hu Jin sudah hilang entah di mana. Kini tongkatnya berganti sebatang dahan pohon, dengan langkah limbung ia menuju ke dermaga. Sinar matanya pudar, wajah kuyuh dan kurus pakaian dekil rombeng. Mungkin jarang orang mengenal lagi siapa nenek yang kurus pendek dan kotor ini, padahal di kalangan buling ia terkenal sebagai Banlo Hu Jin yang banyak akal bulusnya. Memang Banlo Hu Jin juga tidak ingin ada orang mengenalnya. Seorang laki-laki kekar dengan telanjang dada sedang berkauk-kauk di dermaga, makan harus makan nasi putih, naik perahu harus pilih yang aman, ayolah tuan-tuan yang ingin pergi ke ibu ketat provinsi, Kiang atau Cheng Seng, lekas naik perahu damai ini, di sampingnya seorang anak muda juga ikut berkauk-kauk, inilah perahu yang mendapat giliran terakhir, siapa terlambat harus tunggu tiga hari lagi, dengan langkah sempoyongan Banlo Hu Jin menghampiri. Dia tidak mau jalan kaki, sebab dia tidak kuat berjalan lagi. Laki-laki kekar itu angkat sebelah tangan dan menahannya, Hi, nenek tua, mau apa kau Banlo Hu Jin geleng-geleng kepala, ia tidak berani bicara, selalu merasa dirinya diawasi sepasang metu yang tajam di belakangnya. Lelaki si impunya perahu menjengek, orang seperti dirimu juga ingin naik perahu? Ketahuilah hongkos perjalanan ini tidak akan mampu kau bayar, aku yang dikenal sebagai bunga dalam ombak ini tidak pernah beramal terhadap siapapun, Banlo Hu Jin geleng-geleng lalu mengangguk. Tukang perahu itu menjadi gusar, nenek busuk, dengar tidak omonganku? Ayo menyikir tangan kirinya yang kekar dan kasar itu terulur mendorong Banlo Hu Jin. Dengan tatapan dingin Banlo Hu Jin mengawasi tangan orang, bila tangan ini menyentuh bajunya mungkin tangan ini takkan bisa bergerak lagi selamanya. Pada saat itulah, naluri Banlo Hu Jin bicara mendadak seorang sudah berada di belakangnya. Padahal banyak orang berkerungun di dermaga, tapi orang yang berada di belakangnya ini jelas berbeda dengan orang awam yang berada di dermaga ini. Secara refleks Banlo Hu Jin pura-pura kaget dan terpeleset sehingga tubuhnya doyong ke samping. Sudah tentu tukang perahu mendorong tempat kosong, dengan kaget ia mengawasi nenek kemal ini. Pada saat tubuh sempoyongan itulah sekilas sempat Banlo Hu Jin meliri ke belakang. Tampak orang di belakangnya ini bertubuh tinggi besar, gagah lagi kering, memakai topi rumput yang lebar dan tertekan rendah menyentuh alis, pakaiannya berwarna merah gelap dan panjang hampir menyentuh tanah. Walau berdiri tidak bergerak, namun wibawanya membuai ciut nyali orang banyak di sekitarnya semua menunduk atau melengos ke arah lain. Sekilas pandang Banlo Hu Jin lantas kenal orang ini. Kong Sanang laki-laki gede ini adalah tian liongun. Kong Sanang walau capin bambu menutup muka, berpakaian merah gelap yang berbeda dengan dandanannya waktu pertemuan Taesan. Namun wibawa dan keperkasaannya tetap tidak berubah, gerak-geriknya juga tidak bisa mengelabui orang. Banlo Hu Jin juga menunduk kepala. Kong Sanang hanya memandangnya sekejap, agaknya ia pun tertarik oleh gerakan Banlo Hu Jin yang pura-pura terpeleset tadi. Sebagai seorang ahli dia lihat gerak-gerak nenek Kemal ini tidak sembarangan. Tapi Kong Sanang agaknya sedang dirunding persoalan, hati kesal dan pikiran pepat, maka ia tidak memedulikan urusan lain, dia hanya melirik dengan pandangan heran lalu tidak peduli lagi. Tukang perahu menyambut maju, suan ini apa mau naik perahu ya, sahut Kong Sanang mendadak seperti teringat sesuatu, kembali ia berkata, jangan bikin susah nenek ini, ongkos perahunya akulah yang bayar. Perahu ini belum terlalu tua, namun dibangun secara kukuh, keadaan dalam kabin amat sederhana, kedua sisi mepet dinding dipasang dua bangku panjang untuk tempat duduk. Bangku panjang ini hampir tidak berfungsi, penumpang lain lebih suka menggelar tikar dan tiduran di lantai. Hanya Kong Sanang sendiri duduk di bangku panjang itu, tubuhnya yang besar duduk laksana menara besi. Ban Lohu Jin tertatih-tatih naik ke atas perahu waktu lewat di depan Kong Sanang, dengan takut-takut ia membungkuk hormat kepadanya, sampai sekarang ia masih belum bicara sepatah katapun, Kong Sanang memandangnya sekali lagi, ia hanya mengangguk. Ban Lohu Jin duduk di pojok dengan tubuh meringkel. Beberapa penumpang naik lagi, tapi tukang perahu belum puas, berusaha menarik penumpang sebanyak mungkin. Agaknya Kong Sanang tidak sabar lagi, mendadak ia berkata lantang, lekas berangkat saja, nanti aku bayar kekurangannya, setelah didesak akhirnya perahu itu pun berlayar. Penumpang sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi Kong Sanang tetap duduk dengan gaya semula, tidak ada orang berani menegur sapa padanya, agaknya dia pun ogah bicara, yang terang alisnya bertaut, pandangannya hampa, melamun. Ban Lohu Jin selalu memperhatikan gerak-geriknya, dalam hati ia heran, kemanakah dia ingin pergi? Ada persoalan apa yang membuatnya risau perahu itu bergerak secara lambat karena berlayar melawan arus, dari pagi hingga sore, baru belasan lidi tempuhnya, tukang perahu bekerja keras untuk mengendalikan perahunya. Ibarat gerobak yang syarat muatan berjalan tersayat-sayat, demikian pula keadaan perahu ini kadang-kadang oleng ke kanan, tiba-tiba miring ke kiri. Waktu perahu oleng ke kiri jarak dengan darat kira-kira ada tiga tombak lebih. Dari atas darat mendadak meluncur seutas tambang panjang, seperti bermata saja ujung tambang itu membelit tonggak di depan perahu. Tukang perahu kaget, teriaknya dengan tegang, siapa? Mau apa tidak ada suara dari daratan, namun perahu itu tertarik minggir. Kalau tidak bertenaga besar mana mampu menarik perahu itu ke pinggir? Bukan hanya tukang perahu yang gugup, para penumpang juga ikut ribut. Tapi apa yang bakal terjadi, tiada seorang pun tahu. Diam-diam Banlohujin melirik pula ke arah Kongsanang, dilihatnya orang masih duduk tak bergerak, tapi air mukanya mulai berubah. Perahu akhirnya mepet daratan. Mentari hampir terbenam, kini orang banyak dapat melihat jelas yang menarik perahu adalah belasan laki-laki bertubuh kuat. Di tengah kawanan laki-laki yang garang dan buas itu muncul dua gadis cantik laksana bunga mekar, berpakaian merah dan hijau pupus, lesung pipit menghias pipi mereka. Anehnya kedua gadis sayu ini masing-masing membawa nampan. Kalau nampan yang satu bertaruh sebuah poci arak, sementara nampan yang lain berisi satu cangkir porselin. Walau tukang perahu dan penumpang lain merasa gusar dan kaget, tapi rasa takut membuat mereka tidak berani banyak omong. Perhatian semua orang tertuju kepada kedua gadis cantik itu, dengan langkah lembut mereka maju ke depan, entah kira bagaimana bergeraknya tahu-tahu sudah melompat ke atas perahu. Gadis baju merah tertawa manis, Tidak apa-apa, kalian tidak perlu gugup dan takut. Gadis baju hijau juga tertawa, kedatangan kami hanya untuk mengaturkan secangkir arak kepada seorang tamu. Setelah mengaturkan arak, kalian boleh melanjutkan perjalanan. Demikian gadis baju merah menambahkan. Suara mereka begitu lembut dan merdu, senyum tawanya juga membesona kalau orang banyak tadi kaget dan gusar, kini mereka hanya berdiri melongo. Ban Lohu Jin yang meringkuk di pojok menjadi gemetar begitu melihat kedua gadis ini, kepala segera dia benamkan ke tengah kedua lututnya. Dia kenal kedua gadis ini bukan lain adalah murid Tong To Aniu. Yang berbaju merah itu dulu melayani Tupit Hiong Hai Hiong, sementara si baju hijau itu teman tidur luhun. Agaknya kedua gadis itu tidak memperhatikan seorang nenek kemal yang meringkuk di pojokan. Kerlingan meti mereka yang genit tertuju kepada Kong Sanang gadis baju merah berkata, bagus sekali Kong San Tai Hiap memang berada di sini, wajah Kong Sanang kaku dan tenang, perlahan ia berdiri perlahan kedua gadis itu maju menghampiri. Tamu-tamu yang ada dalam kabin bergerak menyikir dengan gugup. Suara Kong Sanang berat, apakah nona berdua? Gadis baju merah tidak memberi kesempatan Kong Sanang bicara, dengan tertawa ia menukas, Kong San Tai Hiap tidak usah curiga, kedatangan kami sedikit pun tidak bermaksud jahat. Gadis baju hijau juga berkata, guruku berpendapat kata-kata Kong San Tai Hiap memang dapat dipercaya, tidak malu diagulkan sebagai ksatria sejati kaum persilatan, oleh karena itu, gadis baju merah menimbrung. Maka kami berdua diutus kemari untuk menyampaikan secangkir arak sebagai pengantar, semoga Kong San Tai Hiap selamat dalam perjalanan, lalu ia angkat poci dan mengisi secangkir arak penuh. Dengan tajam Kong Sanang mengawasi arak wangi berwarna ungu dalam cangkir, sorot matanya menampilkan rasa dukana stapa, agaknya hatinya mandek dan perasaan pun beku. Inilah cangkir yang pertama, ucap gadis baju merah, aku haturkan dengan ucapan semoga Kong San Tai Hiap selamat dalam pelajaran, juga sebagai penghargaan kepada Kong San Tai Hiap yang dapat dipercaya kata-katanya, engkau memang laki-laki sejati dengan dua tangan gadis baju hijau mengaturkan arak, silakan minum Kong San Tai Hiap, sesaat Kong Sanang tampak bimbang, namun akhirnya ia raih cangkir itu dan ditenggaknya habis. Sungguh menyenangkan, puji gadis baju hijau Kong San Tai Hiap agaknya juga jago minum, gadis baju merah mengisi pula secangkir penuh, cangkir kedua ini untuk menghibur Kong San Tai Hiap supaya tidak berduka atau merana, dengan bekal dengan bekal kung fu yang hebat, ku yakin di luar lautan Kong San Tai Hiap dapat bekerja secara gilang-gemilang, lalu dengan tawa genit menambahkan, meski dikalahkan oleh buruku, tapi aku percaya kekalahan ini tidak akan membuat Kong San Tai Hiap patah semangat. Betapa banyak orang gagah ternama yang pernah dikalahkan oleh buruku, kekalahan mereka malah jauh lebih mengenaskan dibanding Kong San Tai Hiap, ya, memang begitu, silakan Kong San Tai Hiap, berkeretukan gigi Kong San Ang saking menahan gram, namun terpaksa ia minum juga, cangkir kedua. Cangkir ketiga aku haturkan untuk memuji kecerdikan dan kepandayan Kong San Tai Hiap. Kalau Kong San Tai Hiap tidak memenuhi janji dan menjilat ludahnya sendiri, tetap tinggal dan berkecimpung dalam bulim di wilayah Tiong Toh, maka, dengan cekikik geli mendadak ia menghentikan kata-katanya. Gadis ini bicara dengan senyum dikulum, senyum yang dapat merontokkan hati laki-laki, namun sindirannya juga cukup menusuk perasaan orang. Ku rasa Kong San Tai Hiap amat beruntung, demikian ujar gadis baju hijau, terus terang orang yang pernah dikalahkan buruku dan dapat hidup tidak banyak jumlahnya, maka adalah pantas kalau aku subuh lagi secangkir, dengan lenggak-lenggok ia mengaturkan lagi secangkir arak. Sejak gadis ini bicara, air muka Kong San Ang sudah berubah. Sorot matanya yang melotot seperti hendak menyemburkan bara, jari-jari tangan pun terkepalat. Tapi kedua gadis itu sedikit pun tidak takut atau gentar, dengan mengulung senyum manis, mereka mengawasinya seperti tidak tahu kalau Kong San Ang sedang gusar. Akhirnya Kong San Ang menarik napas panjang lalu mengendurkan urat syarafnya dan menghabiskan lagi secangkir arak. Bagus, puji gadis baju merah, masih ada cangkir keempat. Wajah yang semula berseri mendadak sirna dan berubah menjadi kelam dan masam, lirikan matanya juga setajam pisau perlahan. Ia berkata dengan nada tinggi, cangkir keempat aku haturkan kepada Kong San Tai Hiap, dengan harapan semoga tidak kembali lagi beti Yong Toh. Sebetulnya kebaikan apa sih dalam bulim di Yong Toh? Demikian timbrung gadis baju hijau, tapi kalau ada orang berani pulang dengan mempertaruhkan jiwa, ku kira hanya sia-sia pengorbanannya. Betul tidak dada Kong San Ang naik turun menahan gejolak perasaannya, suaranya gemetar, baik, baik, tolong kalian sampaikan kepada gurumu, katakan bahwa Kong San Ang malu kembali lagi ke Yong Toh. Kalau Kong San Ang menjilat ludah dan ingkar janji, mendadak ia raih cangkir di atas nampan sekali tenggak. Habis isinya lalu membanting cangkir ke lantai hingga hancur, ia mengawasi cangkir yang hancur itu dan berkata dengan nada bergetar, kalau kembali lagi, diriku akan seperti cangkir ini. Gadis baju merah tertawa lebar, serunya dengan berkeplok, bagus, memang laki-laki sejati mendadak ia memeluk leher Kong San Ang, lalu mencipuk pipinya dua kali, katanya dengan tawa genit, inilah persembahanku pribadi untuk Kong Santai Hiap, Bukankah persembahanku ini lebih memabukan dibanding arak gadis baju hijau berdiri lalu memberi hormat, baiklah, kami mohon diri, dengan menggoyang pinggul kedua gadis jelit tak melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Seluruh orang yang ada di dalam kabin terpesona melihat pinggul kedua gadis yang megal-megul itu kapal itu akhirnya berlayar melanjutkan perjalanan. Dari sana sini sayut-sayut berkumandang tawa dan senandung gadis-gadis cantik itu. Kong San Ang dengan perawakannya yang gede kekar tetap duduk di tempatnya, namun mendengar senandung itu, tubuhnya tampak gemetar. Ternyata Ban Lo Hu Jin juga bergetar tubuhnya. Baru kini ia tahu bahwa Kong San Ang sudah dikalahkan oleh Ong Toa Nio, dapat diduga sebelum mereka berduel tentu sama bersumpah, yang kalah harus meninggalkan Tiong Toa, selamanya tidak kembali, tamatlah sudah. Demikian batin Ban Lo Hu Jin betapa lihe kepandaian Kong San Ang ternyata juga dikalahkan Ong Toa Nio, terpaksa ia harus berlayar keluar lautan, kungfu iblis perempuan itu ternyata makin tinggi, rasa cantik anak buahnya juga tidak boleh diremahkan peranannya. AI, selanjutnya kaum Bulim tidak akan dapat hidup damai lagi, suasana dalam kabin yang semula ramai menjadi hening dan dingin. Tanpa banyak keributan kapal itu tiba di ibu kota Provinsi Kilem dan langsung menuju ke Kiang, setiap kali berlabuh sudah tentu tidak sedikit penumpang yang naik turun. Tapi Kong San Ang tetap duduk kaku, seperti petang tidak pernah bergerak. Tengah malam, kapal itu berlabuh di cengsia perlahan Kong San Ang menghela nafas, sementara itu penumpang kapal yang lain sudah meringkuk di tempat masing-masing. Kong San Ang membuka mantel yang menutup pundaknya. Tampak oleh Ban Lo Hu Jin, ternyata Kong San Ang terluka di bagian pundaknya lukanya di balut kain putih yang berlepotan darah. Wajah Kong San Ang tampak kuyuh dan tersiksa, perlahannya membuka balut kain putih, mengeluarkan bubuk obat dan membubungi lukanya. Yang sakit bukan luka-lukanya, tapi hatinya. Malam makin larut, suasana tenang dan sepi hanya terdengar dengkur orang dan gemercit air sungai. Halimun membungkus jagat raya kapal bergoy yang dihembus angin lalu. Di tengah penerangan lampu yang guram, mendadak dalam kabin bertambah sesosok bayangan orang. Orang ini mengenakan caping lebar dengan mantel ijuk menutup tubuh, lagaknya mirip nelayan umumnya. Tapi dari badan nelayan yang satu ini terasa membawa hawa keangkuhan dan wibawa. Ban Lo Hu Jin dan Kong San Ang samat tergetar. Cepat sekali Kong San Ang menutup luka-lukanya dengan mantel kulit. Tampak caping rumput orang ini ditekan lebih rendah dari topik Kong San Ang, cahaya lampu yang guram itu bergoyang wajah yang terbenam di bawah caping itu tidak begitu jelas. Hanya sepasang bola matanya yang memantulkan sinar mirip mutiara. Bola matu yang bersinar. Itu berputar, akhirnya menatap tubuh Kong San Ang sengaja Kong San Ang lengus ke arah lain tidak mau memandangnya. Bila pandangan Kong San Ang kembali ke arah orang, maka orang ini sudah duduk di hadapannya. Cahaya lampu yang guram menyorot miring dan kebetulan menerangi separoh wajahnya. Jantung Ban Lo Hu Jin kembali berdegup keras. Bwe Kiam. Orang ini ternyata Tian Chu Bwe Kiam. Sudah tentu Ban Lo Hu Jin kaget lagi heran, tidak habis mengerti. Kenapa Bwe Kiam juga berada di kapal ini? Apa dia juga terusir keluar lautan? Bwe Kiam memandang tajam muka Kong San Ang. Kong San Ang justru menekan topinya lebih rendah hampir menutupi selebar mukanya. Di antara setian penumpang kapal yang tidur lelap hanya dia orang yang tetap duduk tegak. Hanya mereka yang memperlihatkan gaya dan wibawa yang berbeda dengan kebanyakan orang yang ada dalam kabin kapal itu. Walau kedua orang yang berhadapan ini tidak bergerak namun secara langsung wibawa mereka seperti bentrok secara langsung. Mengawasi kedua orang ini, diam-diam Ban Lo Hu Jin membatin. Nah, aku akan menonton keramaian gratis. Semoga keramaian ini tidak melibatkan aku si nenek tua ini. Halimun makin tebal, cahaya lampu tambah guram. Kong San Tai Hiap, mendadak Bwe Kiam menyapa sambil memberi hormat. Kong San Ang diam saja, kepala juga tidak terangkat. Sesaat kemudian baru ia angkat kedua tangannya membalas hormat sambil menyapa juga. Bwe Tai Hiap, syukurlah Kong San Tai Hiap masih mengenalku. Demikian ucap Bwe Kiam. Kira-kira sepeminum teh kemudian baru Kong San Ang berkata dingin. Ternyata Bwe Tai Hiap juga mengenalku. Tian Leong Gun tiada bandingannya di Jagad Raya. Siapa tidak mengenalnya, demikian puji Bwe Kiam. Sampai lama Kong San Ang tetap diam, tidak memberi reaksi. Meski cukup sabar, Bwe Kiam tidak tahan lagi. Setelah batuk-batuk tiga kali ia berkata lagi. Sejak berpisah di Tai San, hingga kini sudah satu bulan, Kong San Ang menarik napas dalam, suaranya perlahan. Ya, benar. Setelah pertemuan di Tian San Usai, para pendekar pun bubar. Waktu itu aku menduga untuk bertemu dan menyaksikan keperwiraan Kong San Tai Hiap tentu sangat sulit, siapa tahu kita bertemu lagi di sini, ehem, Kong San Ang bersuara dalam kerongkongan. Mendadak Bwe Kiam tertawa, kalau untuk bertemu saja sukar, mau tidak mau aku merasa amat sayang. Setelah diam cukup lama, akhirnya Kong San Ang bertanya, apanya yang dibuat sayang kali ini Bwe Kiam justru tutup mulut, tidak mau menjawab. Kong San Ang duduk mematung, tidak tanya lagi. Kelihatannya kedua orang ini tidak gugup, tidak buru-buru, justru Ban Lohu Jin yang menonton di samping merasa tidak sabar menunggu, ingin rasanya ia rengut rambut kedua orang ini dan menyuruh mereka lekas bicara. Makin larut malam, halimun makin tebal, hawa dingin juga merasuk tubuh, mereka yang tidur mendengkur dalam kabin juga saling merapat dan meringkal di bawah kemunya. Tapi Kong San Ang dan Bwe Kiam tetap duduk tegak dan gagah duduk berhadapan tanpa merasa dingin. Cukup lama kemudian baru Bwe Kiam buka suara lebih dulu, Tian Leong Gun menggetarkan dunia persilatan, sejak lama sebetulnya aku ingin menjajalnya, sayang sekali pertemuan Taisan tempoh hari tergesa-gesa, dan sekarang, aku lihat Kong San Tai Hiap sudah terluka, walau bicara dengan kalem, namun arti perkataannya cukup jelas dan menusuk perasaan. Walau besar hasratku berdual denganmu, tapi engkau sudah terluka, aku tidak mau mengambil keuntungan, oh, kalem juga suara Kong San Ang, sayang bukan. Mendadak ia mendungak sambil bergelak tawa. Gelak tawanya membuat gantungan lampu minyak yang kontal kantil itu bergetar keras dan bergoyang lebih cepat. Penumpang lain yang tidur nyenyak dalam kabin juga terjaga dengan kaget dan gelagapan, ada yang duduk bingung, ada juga yang berpelukan ketakutan, pemilik kapal berlari keluar dari kamar sambil mengikat kolor celananya, ada apa? Dengan gusar ia ingin memaki, tapi begitu sinar tajam matuk Kong San Ang dan Bwek ia melirik ke arahnya, nyalinya seketika kuncup. Hawa memang dingin, tapi tatapan tajam kedua orang ini membuat badannya menggigil, tanpa berani bersuara lagi segera ia balik ke kamarnya. Tapi Kong San Ang memanggilnya, lalu bertanya, sebentar lagi akan terang tanah bukan berkeretukan gigi pemilik kapal, sambil munduk-munduk ia mengiakan, ya, ya, hampir terang tanah, kapal akan segera berlayar lagi bukan desak Kong San Ang ya, ya, segera berangkat, segera berangkat, di bawah tatapan mati setajam itu, mana pemilik kapal berani bilang tidak. Tidak lama kemudian kapal itu memang melanjutkan perjalanan. Kong San Ang dan Bwek yang tetap tidak bergerak, hingga kapal tiba di leli. Waktu kapal berlabuh, sementara itu Fajar baru menyingsing. Pemilik kapal berdiri di pintu kabin seraya berseru, perhatian para penumpang, kapal sudah berlabuh di leli, silakan tuon-tuon lekas turun, Tapi jangan lupa, yang belum bayar harap lekas melunasi ongkos perjalanan, sambil menerima uang pembayaran, dalam hati pemilik kapal mengeruttu. Memangnya para penumpang juga ingin lekas turun sejak mereka terjaga oleh gelak tawa Kong San Ang yang menakutkan, mereka tidak bisa tidur lagi dan ingin lekas turun setiba di tempat tujuan. Hanya sekejap penumpang sudah turun seluruhnya. Kini tinggal Kong San Ang, Bwe Kiam dan Ban Lohu Jin yang masih meringkuk di pojokan, namun dalam keadaan dan waktu seperti itu, tiada orang memperhatikan dirinya. Berdiri di luar kabin, pemilik kapal memandang Kong San Ang, lalu memandang Bwe Kiam. Akhirnya ia memberanikan diri maju beberapa langkah, dengan munduk dan unjuk tawa yang kaku. Ia berkata, tuan, tujuan terakhir sudah sampai, kalian. Kapalmu tidak berlayar lebih jauh, tanya Kong San Ang dengan nada berat. Kapal ini, memang akan berlayar, berlayar lagi ke Kilem, apakah, kalian ingin kembali ke, ke Kilem? Kembali ke Kilem bentak Bwe Kiam, memangnya kamu sudah gila. Gemetar lutut pemilik kapal, kalau demikian, silakan tuan, turun. Apakah kapalmu tidak bisa meneruskan perjalanan? Tanya Kong San Ang berubah pucat air muka pemilik kapal, meneruskan perjalanan. Wah, kan berlayar keluar lautan, benar, berlayar keluar lautan, kata Bwe Kiam tegas. Lutut pemilik kapal menjadi lemas, beluk, ia jatuh berlutut, kapalku yang kecil ini tidak pernah berlayar keluar lautan. Kong San Ang melirik sekejap ke arah Bwe Kiam, mendadak Bwe Kiam bergerak secepat kilat, tangannya mencabut golok pendek yang terselip di pinggang pemilik kapal, perlahan jari tengahnya mencintik ke ujung golok. Golok tajam yang terbuat dari baja itu seketika patah. Kalau begitu apakah dapat berubah hati musinis suara Bwe Kiam? Pucat dan gemetar saking ketakutan, pemilik kapal meratap, hamba, mohon. Mendadak Kong San Ang merogoh kantung, lain melempar seketing barang di depan pemilik kapal yang berlutut di lantai, terletak, seketika pemilik kapal yang pucat dan gemetar itu terbelalak kaget, yang dilempar Kong San Ang dan jatuh di depannya ternyata seketing emas sebesar kapal bayi. Dengan itu apakah dapat mengubah keputusan mutanya Kong San Ang wajah pemilik kapal bersemu merah, namun mulutnya masih gemetar, hamba punya keluarga, mohon. Kini giliran Bwe Kiam melirik ke arah Kong San Ang, lain ia pun melempar sesuatu di hadapan pemilik kapal kiranya sebuah kantung kulit, isi kantung kulit ternyata 20 keping uang perak. Terbelalak bola mata pemilik kapal, setelah melengong sekian lama, mendadak ia lompat berdiri, serunya keras, baiklah demi semua ini, biar aku jual nyawa untuk kalian. Satu jam kemudian, kapal itu berlayar menuju ke lautan teduh. Dalam jangka satu jam, pemilik kapal menyediakan air minum, membeli rangsum dan berbagai keperluan hidup. Tidak lupa ia mampir ke rumah seorang kenalan, minta tolong supaya kirim kabar ke rumah untuk anak istrinya, tak lupa ia kirim juga uang emas dan perak yang ia bungkus dengan rapi. Dalam jangka satu jam itu, secara diam-diam Ban Lohu Jin yang meringkuk di pojokan itu sudah menumpuk tali-tali tambang, layar, papan dan peti, lalu menyembunyikan diri di sana. Sementara Bwe Kiam dan Kong San Ang masih duduk berhadapan dan aduk pandang, sorot meti mereka begitu menakutkan. Tengah hari, kapal itu laju mengikuti angin buritan, beberapa kejap lagi kapal sudah akan berada di lepas pantai dan berlayar di lautan. Pemilik kapal sudah menyiapkan makanan dan ditaruh di tengah mereka berdua. Pemilik kapal ini bukan kaum persilatan, tidak pernah belajar silat, namun ia merasakan adanya hawa membunuh yang tebal membuatnya gemetar dan ciut nyalinya, sekejap pun ia tidak berani tinggal dalam kabin. Mengendus bau nasi yang wangi, air liurban Lohu Jin bertetesan, perutnya keroncongan. Bila kapal sudah di tengah lautan baru ia akan bertindak menurut gelagat. Silakan, Bwe Kiam mendahului meraih sumpit. Kong San Ang juga mengambil sumpit, silakan. Seperti serigala kelaparan melahap korbannya, dengan cepat kedua orang ini menghabiskan lima mangkuk nasi. Kalau Bwe Kiam hanya lalap daging, sebaliknya Kong San Ang menyikat ikan laut, kedua orang ini tidak pernah menyentuh sayur-mayur yang telah disentuh sumpit lawannya. Ketika mangkuk-mangkuk itu sudah kosong seluruhnya, Kong San Ang siap menaruh sumpit, tapi waktu ia pandang tangan Bwe Kiam, sudut matanya mendadak kedutan, sumpit batal diletakkan. Tangan Bwe Kiam masih memegang sumpit, dengan ujung ibu jari dan jari terunjuk menjepit sumpit pertama sedang jari manis dan jari tengah menindih sumpit kedua. Sepasang sumpit terbuat dari bambu itu tiada keistimewaannya, tapi berada di tangan Bwe Kiam seolah-olah berubah bagai pedang yang mengeluarkan hawa pedang. Sumpit itu mengkilat oleh minyak dan ujungnya masih ada sisa nasi, namun ujung sumpit itu mirip ujung pedang yang tepat mengincar Tiantu Hiat di bawah tenggorokan dan Kot Bin Hiat di pinggir leher, dua Hiat besar sekaligus terancam oleh kedua ujung sumpit bambu di tangan Bwe Kiam. Seperti sengaja atau tidak sengaja, tangan Kong Sanang yang memegang sumpit mendadak membalik keluar dengan telapak tangan ke atas, ujung sumpit menuding Hiat Tuka Haisa dan Tupang yang terletak di urat nadi besar kanan-kiri tangan Bwe Kiam. Sedang ujung sumpit yang lain siap mematuk dan menjepit gerakan lawan. Ujung mulut Bwe Kiam bergetar, seperti tidak tertawa, ia berkata perlahan, nasi sudah habis dimakan, kalau Kong San Tai Hiat sekarang ingin turun kapal, ku rasa masih keburu, dingin suara Kong Sanang, maksud Bwe Tai Hiat sekarang juga ingin turun kapal, aku tidak akan turun dari kapal ini, tegas suara Bwe Kiam. Maksudmu kapal ini tidak boleh ditumpangi kau dan aku ya, hanya satu di antara kita boleh naik kapal ini, bercahaya matuk Kong Sanang, kemana Bwe Tai Hiat akan pergi, agaknya pantang diketahui orang lain? Kalau tidak, kita kan sama-sama ingin berlayar, kenapa tidak boleh naik kapal yang sama? Ada dirimu di kapal ini, aku merasa kenal dan tidak betah, ku kira Bwe Tai Hiat harus bersabar dan tidak cari gara-gara, maksudmu tidak mau turun dari kapal ini? Betul lantang jawaban Kong Sanang kalau begitu. Secepat kilat sumpit di tangan Bwe Kiam menutup lurus ke depan. Telapak tangan Kong Sanang justru mengkeret mundur, ujung serasang sumpit di tangannya, secara tepat menahan ujung sumpit Bwe Kiam. Ketika Bwe Kiam membalik tangan, sepasang sumpitnya juga ikut terbalik dan tahu-tahu mencelat dari telapak tangannya sehingga pangkal sumpitnya menerjang ke depan dengan desing angin tajam, mengincar Hiat Tzu besar yang terletak di bawah kedua matu. Kong Sanang bukan menyerang kedua biji matu Bwe Kiam, tapi menyerang Hiat Tzu di bawah mata. Soalnya kalau Kong Sanang harus berkelit dengan menunduk kepala, sepasang sumpit yang bergerak secepat kilat dari bawah ke atas itu dengan sendirinya akan menusuk kedua matu lawan. Tak nyana meski cepat laksana kilat serangan sumpit, reaksi Kong Sanang lebih cepat lagi, bukan menunduk kepala, Kong Sanang mendadak putar tubuh hingga sumpit lawan menyerempet lewat di pinggir pipinya. Dalam waktu sekejap itu, telapak tangan Kong Sanang juga membalik, sumpit pun meluncur ke depan dan balas menyerang Hiat Tzu besar di tangan Bwe Kiam. Gerak lihai Kong Sanang ternyata lebih keji dibanding permainan Bwe Kiam. Padahal Bwe Kiam tetap bercokol di tempatnya, maka sepasang sumpit itu langsung menyerang dan jelas ia tidak mungkin mengegos, juga tidak sempat lompat ke atas. Tapi reaksi yang dia perlihatkan justru amat menakjubkan, orang lain sukar menandinginya. Dalam detik-detik yang gawat itu, mendadak tangan kirinya yang menganggur menarik meja ke atas, permukaan meja yang licin laksana perisai menahan dan melindunginya dari serangan maut lawan. Kerak, kerak, dua kali suara itu memecah kesunyian. Sepasang sumpit Bwe Kiam menusuk ambles di dinding papan belakang Kong Sanang sementara sepasang sumpit Kong Sanang menusuk tembus permukaan meja di depan Bwe Kiam. Sumpit bambu itu ambles di gadim ke dalam dinding dan permukaan meja. Dua orang ini masing-masing menyerang satu jurus tapi juga dengan satu jurus mematahkan serangan lawan. Serangan mereka dilancarkan secepat kilat, serangan mengejar sukma dan mencabut nyawa, namun Keru dan Gaya mereka berkelit atau mengegus juga begitu elok dan menakjubkan, padahal betapa genting detik-detik tadi berlangsung, sedikit line saja sungguh berbahaya. Serang menyerang sejurus telah berlangsung tapi kedua orang ini tetap duduk di tempatnya tanpa bergeser sedikitpun. Ban Lohu Jin yang mencuri lihat dari tempat sembunyinya malah kaget dan berkeringat dingin, saking tegang mata pun terbelalak. Kapal bergetar lebih keras, terombang ambing terbawa gelombang, jelas kapal sudah berada di tengah lautan yang berombak besar. Mangkok cangkir yang ada di atas meja malah menari-nari, melorot ke sana meluncur balik ke sini. Tapi Kong Sanang dan Bwek yang masih tetap duduk kaku, sorot meti mereka setajam sembilu, sepatah kata pun tidak bicara. Mendadak mangkuk piring, cangkir dan poci di atas meja seperti disapu angin, semuanya jatuh dan pecah berantakan dengan suara yang gaduh, namun metu kedua orang berkedip pun tidak. Entah sedang sibuk mengendalikan kemudi atau takut berhadapan dengan kedua orang ini, meski mendengar barang pecah belah miliknya jatuh berantakan, pemilik kapal ternyata tidak kelihatan muncul membereskan perabot yang sudah hancur itu. Sebelah matu Banlo Hujin diam-diam mengintip keluar dari celah-celah lubang di antara tumpukan tambang di depannya, mengikuti beberapa biji bakso yang bergelindingan kian kemari di lantai. Rasa lapar tidak tertahankan lagi oleh Banlo Hujin, mulutnya hampir kering karena selalu menelan air liur. Mengawasi butiran bakso yang bergelindingan di lantai itu, bola matanya juga seperti ikut bergelindingan kian kemari. Sekonyong-konyong kapal itu oleng secara hebat, dua butir bakso menggelinding ke pojok sana. Berdebar jantung Banlo Hujin, diam-diam ia melirik ke atas, Kong Sanang dan Bwe Kiam masih tetap berhadapan dengan kaku tanpa bergerak. Banlo Hujin benar-benar tidak tahan lagi perlahan ia ulur tangan sementara tenggorokannya dibasahi oleh air liurnya yang hampir kering. Jari tangannya merayap senti demi senti merayap. Kedua butir bakso kakap yang menggelepak di depannya. Jelas jari tangan yang terulur sudah hampir menyentuh bakso itu. Ujung jarinya malah sudah merasakan bakso kakap itu masih panas dan licin karena minyak, rasa hangat pun merangsang sanubarinya. Terima kasih sudah menonton!